Intro Polda Metro Jaya berhasil meringkus dua orang pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Dari hasil yang sudah dikembangkan, Diteres Krimsus Subdit 2 Vismondef menggelar press release terkait kasus tersebut di lobi utama Polda Metro Jaya Jakarta. Kabit Tumas Polda Metro Jaya Kompes Pol Argo Yono menjelaskan upaya LW dan GRH dalam melakukan aksinya dengan modus menawarkan dan menjual valuta asing dengan mata uang rupiah kepada para korbannya dengan iming-iming mendapatkan hasil yang lebih besar dari hasil penjualannya tersebut. Agar korbannya percaya, pelaku juga membuatkan print palsu atas uang yang sudah diterimanya dan diserahkan kepada korban. Dari tindak kejahatannya tersangka berhasil meraup keuntungan sebesar 11,8 miliar rupiah dari keempat korban yang berhasil ditipunya. Dan dari perbuatannya tersebut tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP, pasal 372 KUHP, pasal 49 ayat 1 dan 2, dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Berkata dengan pengunggapan yang dilakukan oleh Dr. Pes Mundet, adanya laporan penipuan dan pengelapan. Diberawal dari laporannya, ada lanyakan laporan, kemudian dibentuk tim CD untuk menangkan kasus ini, kasus penipuan dan pengelapan. Ternyata laporan polisinya ada empat, ada empat laporan polisi ini yang telah dilaporkan ke Purimutu Jaya di antara di bulan Oktober 2018. Kemudian daripada laporan polisi ini, kemudian kita bisa menetapkan tersangka. Ada dua tersangka, ini suami-istri yang bekerja sebagai money changer. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.